Pemuda berusia 28 tahun melakukan hubungan inses dengan ibu kandungnya selama 11 tahun. Hal itu terungkap berdasarkan penjelasan Instruktur Penerimaan Wajib Lapor atau IPWL Agam Solid tempat pelaku di karantina. Ketua IPWL Agam Solid, Suken Dramadram, mengatakan hubungan inses ini telah berjalan selama 7 bulan. Pelaku sempat hendak berbuat tak senonoh kepada sang adik. Namun beruntungnya sang adik mau menolak hingga hubungan inses dengan sang adik tak terjadi. Dikutip dari tribun padang.com, tindakan inses dengan ibu kandung itu terjadi akibat zat adiktif seru palem dan narkotika. Hal ini karena pelaku sudah dalam kondisi halusinasi akut, bahkan mengalami gangguan jiwa. Suken Dramadram menambahkan saraf otak pemuda itu juga sudah mengalami kerusakan akut dan perlu penanganan serius. Subscribe dan share ya!